Shalom selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini, doa dan harapan saya. Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Dan, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami, kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaanmu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmatmu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firmanmu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendakmu, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, Haleluya, Amen. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini. Terambil dari Matius 7 ayat yang ke-1 sampai 5, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-7 sampai 14. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas, untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima dan setiap orang yang mencari, mendapat dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya, jika ia meminta roti? Atau memberi ular, jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah, Matius 7 ayat 7 sampai 8, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima dan setiap orang yang mencari, mendapat dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Judul renungan kita hari ini adalah, agar doa-doa kita digenapi Tuhan. Ditulis oleh, Tim Gulbes Sahabat Suara Kasih Matius 7 ayat 7 mengandung janji yang mengembirakan tentang kekuatan doa, renungan harian ini mengajak kita, untuk merenungkan panggilan Tuhan untuk meminta, mencari, dan mengetuk sebagai cara, untuk membangun hubungan yang lebih dalam dengannya. Panggilan Tuhan untuk meminta, mencari, dan mengetuk, adalah undangannya kepada kita untuk aktif dalam hubungan doa, renungan ini mengingatkan kita, bahwa doa adalah saluran komunikasi langsung dengan sang pencipta, tempat di mana kita dapat menyatakan kebutuhan, keinginan, dan harapan kita kepada Tuhan yang maha pemurah. Melalui Matius 7 ayat 7, renungan ini menekankan bahwa doa bukan hanya sekadar ritual, tetapi suatu bentuk interaksi pribadi dengan Allah. Saat kita meminta, kita menunjukkan ketergantungan kita padanya, saat kita mencari, kita menunjukkan kerinduan untuk mengenalnya lebih baik, saat kita mengetuk, kita menunjukkan tekad untuk membangun hubungan yang lebih erat dengannya. Renungan ini juga mengajak kita untuk memiliki kepercayaan yang kokoh, bahwa Tuhan mendengar dan menjawab doa kita, meskipun jawabannya mungkin tidak selalu sesuai dengan harapan kita, kita yakin bahwa Tuhan bertindak sesuai dengan kehendaknya yang penuh kasih dan hikmat. Oleh karena itu, marilah kita memperkuat iman kita, dan terus membangun hubungan yang erat dengan Tuhan melalui doa. Sahabat suara kasih, dengan mengambil inspirasi dari Matius 7 ayat 7, renungan ini menegaskan, bahwa doa adalah salah satu anugerah terbesar yang diberikan Tuhan kepada kita. Melalui doa yang tulus dan tekun, kita dapat mengalami kehadirannya yang mendalam, merasakan kasihnya yang tak terukur, dan menyadari kuasanya yang mampu menjawab setiap kebutuhan kita. Marilah kita renungkan, marilah kita hidup dengan disiplin doa, meminta, mencari, dan mengetuk dengan keyakinan, bahwa Tuhan setia untuk memberikan jawaban yang terbaik bagi kita. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya, dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini. Marilah kita berdoa, Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapak, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapak, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapak, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkatmu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapak, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaanmu Bapak, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapanmu Bapak, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firmanmu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu, firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami, firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firmanmu Bapak, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan engkau. Terima kasih Bapak, untuk nafas kehidupan yang masih engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan namamu, kiranya engkau selalu memberkati hidup kami. Keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak, dan jadilah sesuai kehendakmu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapak, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapak, kami akan beristirahat dalam tidur kami, kiranya engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin.